Oke, saya masih bareng sama Amanda Susanti Dia ini adalah founder dan CEO dari Sayur Box Yang mau nanya-nanya ke Amanda Bisa lewat SMS atau Whatsapp ke 0812 11 12 959 Gampang nomornya, ke 0812 11 12 959 Nanti yang beruntung bisa dapetin 1 buah kacamata Sike dari OpticSase Nah, Amanda Kalau fast forward Kalau sekarang ini berarti kan Sayur Box sudah 2,5 tahun ya? Iya 2016, bener kan? Udah 2,5 tahun Pembelajaran apa yang didapet dari 0 pertama kali karyawannya sekarang ada 70-an gitu Apakah lancar-lancar jaya aja? Gak ada rintangan santai-santai tiap hari? Makanya mukanya sekarang masih cerah gitu? Atau tiap hari pasti ada tantangan? Emang mukanya keliatan cerah? Meskipun agak sakit, agak-agak flu atau whatever lah Tapi ya cerah-cerah Enggak sih, emang tiap hari pasti ada masalah Cuman ya masalahnya beda-beda Intensitas masalahnya juga beda-beda Tapi ya itu yang mungkin malah bikin seru ya Jadi masalahnya yang kayak tadi juga sempat ngomong sama Pak Ipe Ya kayak orang pasti dihidup ada masalah kan? Jadi ini kayak choosing your problems aja Yang mana yang kita mau tackle Dan tiap hari itu pasti ada masalah baru Problem yang baru yang perlu di tackle Asal kita selalu happy untuk tackle problem itu Dan selalu merasa kayak di challenge dengan ini Jadi dihadapin aja gitu ya Dihadapin aja sih Oke tapi berarti kalau dari beberapa kata yang Amanda bilang Sebenarnya kunci utamanya balik lagi ke love what you do Passion dulu gitu ya Karena seringkali saya juga ketemu orang-orang yang gak passionate di bidangnya Dia ngeliat sebuah rintangan itu Dia gak Kalau tadi kan Amanda bilang Ya ada banyak masalah yang seru Ya kan Sebenarnya kata-kata itu kan Kenapa Amanda bisa bilang seru? Karena Amanda passionate disitu kan Ngeliat tantangan ini Wah ini Bring it on gitu Gue siap untuk tackle masalah ini gitu Dan tadi juga bisa bilang Mungkin banyak smart listener sama sahabat sonora yang bingung gitu Kok ditanya banyak masalah setiap hari Bilangnya iya dan yaudah gak apa-apa Kita happy untuk Nah gitu Ya itu balik lagi Kenapa Amanda bisa happy dan merasa seru Karena ini bener-bener passionnya Amanda gitu Iya Tahu passionnya di Apa nih? Di sayur atau berkebunnya nih passion ini? Kayaknya passion di challenge kali ya Oke Passion di coba solving Oke Problem solvernya Problem solvingnya Iya Oke Tapi belum dikasih tahu Tantangan yang beda-bedanya itu Itu Gini Kalau banyak orang yang bilang Oke dalam entrepreneurship itu Yang sering kali Yang banyak orang berpikirnya Yang susah itu Bagaimana mengembangkan bisnisnya Strategi marketing Distribusi Retailnya Segala macam Tapi ada juga yang bilang Paling susah Itu ngurusin orang Nah kalau menurut Amanda yang mana? Apalagi sekarang punya 70 karyawan Gak dikit loh Gampang gak Ngurusin Ngurusin tim di kantor? Mungkin itu Ya Mungkin itu Salah satu Yang Tantangan Yang besar Terus Ngurusin tim di beda stage di company Jadi di awal kita butuh kayak personality mungkin yang beda dibanding company kalau cuma lima orang dibanding lima puluh orang Terus ya seterusnya sih Terus kayak Untuk bisa kita Adaptasi dari stage pertama ke stage yang dua Itu kayak sekarang aja masih Masih kesulitan gitu Masih struggling terus ya Masih belajar Belajarnya terus Kayak paksa di belajar Tapi kalau misalnya udah Ya kita terus Kita terus coba Kadang-kadang Itu kayak When you realize Eh ini Ada Ada some kind of personal growth disitu Oke Nah kalau boleh di-share Waktu yang lima orang Waktu dulu pertama kali Yang paling diprioritasin sama Amanda Ketika hiring orang Hiring tim Yang pertama dilihat apa Ketika sekarang udah lima puluhan Yang paling dilihat apa Yang pasti Kalau memang beda Kalau yang pasti di awal Kita cari orang yang kayak Mau kerja Setup Semuanya Serabutan Yang serabutan Gak ada Memang juga startup gitu ya Orang CEO aja Chief Everything Officer Jadi semua Mungkin ya Lima orang pertama Semuanya Chief Everything Officer Oke Jadi Ya lama-lama Harus cari Yang emang spesifik Yang lebih specialized Lebih ngerti Di masing-masing divisinya Jadi ya Over time kan Kita juga harus cari Orang yang actually Kalau enggak Gimana kita bisa Berkembang Di atas itu juga kan Oke Nah dalam memilih Partner business gitu Sekarang ini di Sharebox ada Dua partner business Oke Dulu Pertama kalinya ini Ide nya siapa Kemudian siapa Ngajak siapa Dan gimana cara Ngajaknya Jadi waktu itu kan Aku lagi yang berkebun Di Sukabumi Sebenarnya itu Sebenarnya itu ketemu Rama Oke Rama Dia lagi ngapain Lagi nyangkul-nyangkul gitu Dia waktu itu masih di Gojek Cuman dia lagi Ada interest Di agriculture Oke Dia mau Kembangin agriculture Itu waktu itu Ketemu di situ sih Dia lagi Waktu itu lagi Ngebikin Sebuah aplikasi Untuk bantu Petani Biar Lahannya lebih produktif lah Jadi menurut aku itu lumayan menarik Bantu dia Terus eh kita Pivot nih Akhirnya kita bikin Ini yuk Kita cari demand dulu Cari akses market Buat petani Terus mulainya dari situ Ini sebelum Sharebox 2016 berarti Iya sebelum Sharebox Oke Nah terus kemudian Dengan partner yang satu lagi Nah terus abis itu Ada namanya Meta Dia join Setelah itu Kalau itu lebih Kalau Rama Mungkin dia Lebih sebagai mentor Buat kita kan Ya udah tua soalnya dia Kalau tanpa Rama kita juga Again Itu kayaknya Pentingnya mentor Di saat Apalagi kan itu Start up Kita juga baru pertama Apalagi tech start up Kita gak gitu Tahu caranya Jadi Untuk ada Rama disitu Itu ngebantu banget Jadi itu Mungkin number one itu Untungnya Dapat mentor Yang emang bagus banget Oke Abis itu Kedua Waktu itu kan Bener-bener Ngerjain Semua sendiri Jadi Butuh nih Kayak Oke Ini Bener-bener yang bisa Ikut full time Bisa Naik turunnya bareng Bisa cerita Akhirnya itu Ketemu Meta Nah Meta ini Maksudnya Dari sebelum Amanda ngajak Di Sayurbox Emang udah temenan dulu kah Atau Gimana Atau cuman Sebenernya Itu Meta Ketemu Rama Di acara yang on top Oh oke Yang pertama kali Rama lagi jadi speaker disana Oh oke Ketemu Meta Meta sempet ngobrol sama Rama Akhirnya Oh jadi sebenernya Meta ketemu Rama dulu Bukan Meta Kenal sama mana dulu Oh i see Tapi menurut aku Soalnya sempet ngobrol-ngobrol sama startup lain sih Lumayan Apa Lucky Oke Bisa Ketemu Meta Kayak Biasanya kan orang udah temenan Dari dulu gitu Ini Ini baru ketemu Terus kemudian sampai sekarang masih cocok Sampai sekarang cocok banget gitu Oh iya masa gak pernah Gak pernah berantem-berantem gitu Jarang lah jarang Tapi Oke Ini saya berusaha Bacain pertanyaan yang udah masuk Meskipun tulisannya jelek banget nih Bukan tulisannya Mbak Ola Mbak Ola Ini tulisannya Oke anyway Ini seharusnya di belakang layar nih Saya gak boleh ngomongin Oke Lewat Whatsapp Saya Mas Woyo di Tanggerang Mau nanya Apa cita-cita mbak Waktu muda Sekarang juga masih muda dia Sehingga menjadi hebat Seperti sekarang Tanks Gak ada namanya Oh ada nih Woyo Cita-cita kecil Bukan cita-cita muda lah Dulu cita-cita kecilnya Pengen ngapain Pengen jadi apa Kayaknya dulu aku gak terlalu punya Cita-cita deh Aku Kayaknya Orang yang sangat Biasa gitu Oke Orang Orang tua Orang tua kalau boleh tahu kerja Bisnis Iya Papanya ada bisnis Terus kalau ibu Enggak Ibu rumah tangga Oke Dari kecil Enggak pernah diarahin Atau bukan diarahin Bahkan pernah gak dipaksa yang Amanda kamu harus jadi dokter Misalnya Atau kamu harus jadi Apa gitu Atau ngikutin jejak papa gitu Enggak Karena anak cewek terakhir kali ya Terserah aja gitu ya Lumayan terserah aja Cuman mungkin karena Apa Papal orangnya lumayan Apa Penasaran gitu Penasaran Jadi kayak Suka kayak Kemana-mana Banyak bertanya gitu Jadi mungkin gak tahu Ada influence dari situ kali ya Oke Jadi kalau Jadi kalau oke Cita-cita kecil Kayaknya gak punya gitu ya Terus Kalau sekarang ini Di umur Yang masih muda Udah punya perusahaan sendiri Kemudian punya 70 Karyawan Dan Keliatannya Sayurbox Trendnya makin bagus Makin dipercaya Sekarang ini masih Baru Baru Dalam kutip Jabodetabek Ya kan Berarti kan Indonesia masih luas banget Berarti There's so much More yang bisa di tackle In terms of Apa Secara geografis Gitu kan Nah Apa dong Yang Apa yang bisa Apa yang membuat Amanda Bisa seperti hari ini Makanya itu yang Kayak orang Yang aku bingung juga Kayak kenapa Orang bisa Lihatnya seperti itu sih Soalnya Ini lebih kayak Oke kalau dari kacamatanya Amanda sendiri It's like What You're not successful You're still learning Atau You're like totally lucky doang Beruntung doang Atau apa Atau gimana Kayaknya beruntung Plays a big part Cuman juga Ya Kayaknya itu kayak lebih Yaudah kita taking action Tiap hari gitu Oke Are you a hustler? Maybe I would say so Oke A little bit Oke Jadi Jadi intinya Oke Ya kalau Kalau saya ngeliatnya Until Apa Sampai sekarang cerita ini Ya Amanda Intinya punya Punya prinsip Yang penting setiap hari Harus maju gitu ya Every day you have to move forward Gak peduli Gak usah langsung loncatnya gede-gede Tapi baby steps Tapi setiap hari harus punya progres And Mungkin kayak gak Gak terlalu peduli Orang itu Pikir apa sih Maybe itu nomor satu Oke So you're very focused on your target Dan setiap hari harus ada improvement Ya Oke Alright Yang mau nanya-nanya ke Amanda Bisa lewat SMS atau Whatsapp Ke 0812 11 12 959 Sekali lagi Sekali lagi Ke 0812 11 12 959 Don't go anywhere